Jadi aku barusan pake treatment lotion Pokoknya gitulah, kata mba-mbanya bagus, mba ini pake aja Jadi aku hanya di rumah aja, tapi tetep pake korektor bawah mata Kalo yang pake, apa namanya? Pake yang pensil biasa, kalo kita cuci muka, supaya agak-agak hilang Terus jangan lupa, alhamdulillahnya aku ada bulu mata kepalsuan ini Terus terakhir, aku pake lip balm kesayangan aku Karena dirumah aja aku juga jadi males Biasa keramas hampir setiap hari, sekarang keramasnya sebar sekali gitu Liat alat-alat ini jadi inet, aku ada janji buat lo kerli rambutnya Mas Ari Lanto, tapi aku belum memutuskan sih mau carinya pake alat yang mana Kerli kecil, kerli gede Koleksa, kolesa, 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 gratis, tepetan, dipentet, hambal merah, hambal merah, hambal merah Jangan lupa, gratis Guys, coba aku mau nanya sekarang ke suamiku Aku sekarang udah mendingan udah malapun dirumah kan mandi dandanan gimana Kamu udah cantik sekarang Kalo kamu gak dandan, kamu keliatan matanya abis nangis gila-gila nonton korea Makanya sekarang dia mau makeup Kemarin aku bikin bukan tutorial sih Ini mungkin bisa jadi inspirasi buat kalian yang dirumah aja Makeup aku buat ke meja makan Hah? Makeup ke meja makan? Iya makeup ke meja makan Ini? Iya ini Wow amazing banget Saya mau juga gak ini? Aku mau dong Torabica Jahe Susu Wah sekarang yang berbau jahe bener-bener sangat dibutuhkan banget buat energi kita Daya tahan tubuh kita Tuh liat Di belakang liat beres-beres semuanya Semuanya tuh dirumah tuh banyak hal positif Tapi juga kita harus mengkonsumsi yang positif Nih Torabica Jahe Susu Kan? Kau mau gak tolong? Oke? Aku seduh dengan air panas Gampang banget guys caranya Ini dia air panasnya guys Jadi Tinggal kita seduh dengan air panas Secukupnya Tuh Abis gitu Ini air panas kan? Kasih lah air Biar gak terlalu panas-panas banget Oke guys Jadi Gampang banget kan? Yaduk dulu jangan lupa Torabica Jahe Susu Sayang Tuh Meres kan? Torabica Jahe Susu ini mengandung Tiga bahan mantap Ini kopinya bikin melek Nah terus udah gitu ada jahe merah untuk daya tahan tubuh Nah dan pastinya yang terakhir ada susu yang bernutrisi dan bikin nikmat kopi Gimana saya inginkan kan? Rasanya tuh Enak banget guys Ini buat kalian semuanya Nih Tuh Bisa kalian beli deh Dimana kek? Di warung Di toko Di semua Online Udah ada lah Kopi susu dengan jahe merah Asli Kalian penasarannya Gimana makeup ala aku Di rumah aja Dandan di rumah aja Ala aku Iya Dandan di rumah aja Dari kamar menuju ke Ruang makan Ala Nagita Selatan Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah sekian lama Gak bikin ceritanya makeup-meckapan Kebetulan Terhitung mulai Terakhir aku keluar rumah tuh tanggal 19 Guys Ini tuh udah suatu record Aku seminggu lebih Gak keluar rumah Keren gak? Keren banget kan Nah berarti Kurang lebih juga Seminggu itu aku Gak dandan Gak makeup Terus Kayaknya kangen juga gitu Pengen Pengen Ya gak bukan Dandan-dandan gimana banget sih Cuman pengen aja di rumah Tetep seger Kok kayaknya kusel terus Dari kemarin tuh di rumah Aku tau gak Di rumah itu cuman Mandi siang gitu Terus pake baju tidur lagi Terus tidur lagi sampe malem Bangun pagi berjemur Pake baju tidur Makan Mandi lagi Baju tidur lagi Gitu Jadi gak sempet dandan Gak apa juga Ngeringin seadanya Jadi aku berniat hari ini Memang pengen Agak sedikit dandan Bukan dandan pergi sih Jadi mungkin bisa jadi inspirasi Buat temen-temen di rumah Yang mungkin agak sedikit mau menor gitu di rumah Make up buat ke ruang tamu Gak 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 Ini make up buat ke meja makan Ya Jadi itu juga Karena Kandai kemarin tuh aku tuh gak Gak pergi-pergi gitu Jadinya Kayak Pake skin care tuh juga enggak gitu Jadi Lupa gitu Jarak Kayaknya tuh kayak Gak kemana-mana Cuma mandi Abis itu Gelesoran lagi Gelesoran lagi Bener-bener Gak ngapa-ngapain Gini aku setelah Berapa lama Duga Pake skin care lagi Tapi gak usah berat-berat Karena cuma mau di rumah aja Jadi aku barusan pake Lotion Treatment lotion Pokoknya gitu lah Kata bambanya Bagus Mbak Ini pake aja Terus Pake Serum Jangan lupa guys Karena kan Di rumah Walaupun di rumah aja Kadang-kadang kita suka Gak kadar Di AC Terus Di AC Terus Tiba-tiba kulit kering Kerontong Kayak kan Nebo kering Jadi jangan lupa pake skin care Udah gitu Karena hari ini Mau di rumah aja Jadinya Aku gak mau pake cushion Gak mau pake Apa-apa Cuman aku Karena Ini akibat Di rumah aja Kebanyakan nonton Drama Korea Jadinya aku nangis terus Nangis terus Jadi bawah matanya Oh Nangis terus Plus gak tidur Jadi tadi malam itu Aku Gak tidur sampe jam 7 pagi Nonton Terus Lanjut lagi nonton Nangis-nangis Jadi mata aku tuh hitam Jadi aku Hanya di rumah aja Tapi tetep pake Korektor Bawah mata Gitu Benernya sih Sebenernya agak gak penting aja Cuman aku hari ini pengen Karena udah lama gak Nah kapan Pengen di videoin aja Gimana guys Gitu Gak mau tebel-tebel juga Takut nanti si Ravata bingung Kira aku mau pergi Karena si Ravata tuh sekarang Kalo ngeliat aku Pake baju pergi gitu Kemarin Mama aku pergi kan Lagi ada virus corona Gitu Ntar dikira aku mau pergi lagi Udah Nah aku gak mau pake cushion Gak mau pake apa-apa Langsung aku pake bedak aja Aku pake skin perfecting micro powder Ini juga gak mau pake Begitu biar gak terlalu dempul Ayo pake kuas aja Biar gak Uh bekas jerawat Ape ditutup aja kali ya Tutup gak ya Gak usah deh Langsung Ini kan ceritanya di rumah aja Kayak Kalo ada Kalo suami liat Paling gak Oh si Gigi tuh seger ya Gitu di rumah Biarkan lah di rumah Walaupun di rumah Tapi Seger Bekas-bekas jerawat Ya biarin aja Normal gitu Cuman gak kusam gitu Kayaknya di rumah Yang paling penting buat aku Alis Aku memutuskan Biasa kan aku pake alis kan yang tensil Cuman karena seharian di rumah tuh Kadang-kadang kan kita masuk Apa segala macem Biar sampe tidur Masih ada bekas-bekas alisnya gitu Walaupun udah cuci muka Aku pake yang agak lebih Tahan lama Ini yang Kayak spidol gitu Kalo yang pake Apa namanya Pake yang pensil biasa Kalo kita cuci muka Suka agak-agak hilang Nah kalo pake yang spidol Dan cuci muka Masih suka ada sisa-sisa Nah jadinya tuh kayak Tidur tapi masih agak lebih cakep gitu Goalsnya disitu guys Yang penting aku tuh dari dulu ya Sebelum nikah juga Kalo di rumah juga tuh suka dandan gitu Paling gak tuh pake alis Kalo ada tamu Yang penting tuh pake alis Gak tau kenapa Yang penting tuh pake alis guys Nah udah Ini tuh kan kayak Alis tuh kayak digambar-gambar Doang gitu Tapi aku Sisirin lagi Ini juga berkat Stay di rumah aja Gak berani rapihin alis Ya udah agak-agak adut Karena ini udah pada numbuh-numbuh Aku juga mau manggil orang yang juga gak berani Takut gitu Jadi bismillah lah Ini segala berlalu Supaya Kita bisa Berdandan lagi guys Terus Terus jangan lupa Alhamdulillahnya aku ada Bulmata kepalsuan ini Paling gak tuh walaupun di rumah gak dandan tuh Tolong banget nih Alhamdulillah kemarin sebelum aku stay di rumah aja Ini tuh udah Terpampang nyata Dah Terus aku cuma mau pake Biar gak pucet-pucet banget Blast on dikit Blast on Blast onnya juga yang cuman Simmer-simmer doang Jadi kayak Cuman kayak Kalau gini kayak Kriwing-kriwing-kriwing-kriwing Gak terlalu gimana-gimana gitu Tuh ya Kelihatan gak? Gak tau sih kayaknya gak kelihatan Yang gak pucet-pucet banget Tapi ini mah gak kelihatan banget Dikit-dikit Dikit-dikit Yang lebih berwarna Nah Nah Warnanya oren-oren gitu Tipis-tipis aja Nah Cuman gemercap-gemercap gini Entah ada bedanya apa enggak Terus terakhir Aku pake lip balm Kesayangan aku Lip balmnya Walaupun dia Moisturizing Tapi Ceritanya ada warnanya Jadi agak lebih sedikit Menor sedikit di rumah Pake highlighter dikit ya Biar Kincelan-kincelan-kincelan gitu Dimana seger gak Pake highlighter dikit Ini highlighter kesayangan aku Hidung Belek Biar kayaknya gemerlak gitu Ini dia Mekup Makan siang Di meja makan Terus kita lanjut Rambut Karena dirumah aja Aku juga jadi males Biasa keramas hampir setiap hari Sekarang keramasnya Cebar sekali Gitu Jadi Gak perlu ngeblo-ngeblo banget Tapi Rambutnya tetap kerawat gitu kan Ceritanya Ini kita pakein vitamin Maaf aku kalo pakein vitamin agak berlebihan Karena rambut aku semenjak dicet Jadi kering banget Nah Terus kita keringin dulu Keringin Sampai setengah kering gitu Oke Nah Udah setengah kering Ini kan karena udah lama gak menggunakan Kayak alat-alat yang biasa Yang dulu aku punya Tapi udah jarang digunain lagi Nah ini sisir Ini sisir Aku melihat Alat-alat ini jadi inget Aku Ada janji buat KERLI rambutnya Mas Ari Lanto Tapi aku belum memutuskan sih Mau KERLI-nya pake alat yang mana KERLI kecil KERLI gede Enakannya kecil ya Kayaknya lucu ya Yang beach wave gitu Kayaknya bagus ya Kayak Gimana guys Comment dong Kira-kira Aku mau kerli rambutnya Mas Ari Modelnya gimana Kalo mau tag di Instagram juga boleh Nanti Kira-kira contohnya gimana ya Menurut kalian yang santes buat mas Ari Mas Ari sih kemarin mintanya Ada yang kayak mirip model gitu Model cowok Cuman kayaknya Kita harus punya opsi lain deh kayaknya Siapa yang di rumah aja Kayak aku Gak danden Gak ngapa-ngapain Pakain ngedaster Aku sih gak pake dampen sih Pake piyama aja tiap hari gue Tiap hari Biasanya tuh dulu Kalo saking di rumah aja Pengen ganti baju Abis mandi ya Kalo dulu tuh pake piyama tuh Bisa 3 hari 4 hari gak ganti gitu Sekarang paling 2 hari Sehari udah ganti piyama Ganti bajunya cuman piyama doang Ini bukan karena apa-apa Karena udah pegel aja Jadi kalo dirumah kita harus so bantas Di saat itu Udah Aduh siapa deh Yaudah deh Yang penting agak lebih fresh gitu Satu lagi Kalo mau dirumah Kita jangan lupa pake wangi-wangian Kalo aku dirumah biasanya pake Pake kolon gitu Itu buat kalian juga Aku juga sering banget nih Tips juga Pake ini Pake kolon bayi Emang loh Seger gitu Palingnya gak apek Mau dipake terus-terusan Seharian juga tetep seger gitu Jadinya Ya gitu lah kira-kira Selama di rumah Kita tetep Ini juga mungkin jadi Peringatan juga buat aku Walaupun di rumah Juga tetep harus Sedikit berdandan Biar agak api gitu ya Gak kayaknya Kusem terus Seenggaknya mungkin pake alis Atau pake lip balm Rambut Digerai Terus Pake parfum yang wangi Baju diganti Jadi gak cuman Semuanya bersih Cuman keliatannya juga Seger gitu Jadi buat di rumah Yang buat pada di rumah aja Semangat terus Kita di rumah terus Sampai insya Allah nanti Wabah ini akan Segera berlalu Dan menghilang Kita semua bisa Sehat semua Dan semuanya bisa Berjalan normal lagi Kayak dulu Amin 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 Jadi jangan lupa Di subscribe Di komen Abis ini karena udah dandan Aku mau bikin konten lagi Tapi belum tau Mau bikin konten apa Sayang kan make upnya Yaudah Gitu aja Bye Oh iya Abis ini aku mau Mungkin mau masak Atau Enggak 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 Mungkin makan Karena Karena alhamdulillah selama Di rumah aja tuh Banyak yang ngirimkan makanan Jadi Mau masak selalu gak jadi Tapi mungkin besok aku mau bikin Masak-masak juga kali ya Udah berapa kali tuh Di kulkas tuh aku udah beli Sebenernya kayak Barang-barang yang mau dimasak Cuman selalu pas mau masak Ada kiriman makanan Alhamdulillah Yaudah aku mau pindah tempat dulu ya Mau pergi dulu ya guys Oke Kayaknya aku mau terusin nonton drama Korea aja Sambil pake selimut Kesayangan Begini guys Selimut aja kayak di Apa namanya? Di biostok gitu Ambil limut Ambil cemilan Ambil ini Bantal Selanjuran Nyalain TV Kalo matiin lampu Biar kayak di biostok Nonton dulu ya Nantikan Kemudian dikebelakanggin Biar gak penyap Nonton apa ya Oh ini dong Comment juga dong di bawah Lagipada suka nonton apa Jadi kita bisa sharing nih buat temen-temen semua yang liat komen Apa yang seru Gue tuh sukanya yang baper gitu loh Yang percintaan Baper gitu Yaudah deh aku mau nonton dulu ya guys Wah ini enak banget nih kayaknya nih Street food Kita lagi gak bisa jalan-jalan If someone asks If someone asks